Setelah rilisnya Magic Tweak, sebagian user itu pada nanyain, bagaimana tentang project Magic Tweak Tuner yang sales script? Padahal Magic Tweak Tuner itu adalah plugin dari game tuner Magic Tweak. Oke, bakalan Bawajan jelasin. Sekalian juga Bawajan mau share game plugin Magic Tweak versi terbarunya. Nah, sebenarnya akhir-akhir ini Bawajan tidak sibuk mencari si Neng yang tidak pulang-pulang. Sudah 7 hari atau 7 malam itu tidak pulang. Bawajan masih mencari project Magic Tweak versi beta. Ya, jadi yang awalnya Magic Tweak tampilannya sudah rapih seperti yang kalian pakai sekarang. Kalau misalkan tidak salah sih versi terbarunya adalah versi 1.1. Tapi di versi 1.2 itu bakalan berubah total mulai dari user interface-nya, terus fiturnya, bahkan device yang mendukung game tuner Magic Tweak. Nah, kebetulan untuk bot animasinya itu Bawajan pakai bot animasi dari ROM OSP, terus untuk user interface-nya ini imajinasi sendiri atau halusinasi sendiri. Nah, sebenarnya sih untuk game tuner yang versi 1.2 itu sudah siap dirilis. Tapi ya, Bawajan masih harus menyesuaikan dulu buat beberapa tipe device. Soalnya kan tiap HP Android itu punya resolusi yang berbeda-beda. Jadi ikonnya itu masih pelan-pelan. Kadang loncat ke atas, kadang ke bawah. Ya, enakan di bawah sih. Nah, fitur-fiturnya juga itu masih Bawajan susun di bagian sebelah kiri layar. Ya, semoga saja di versi yang sekarang itu bisa cepat rilis dan bisa dicoba sama para user non-root. Tapi ya, fiturnya itu tidak langsung nongol semuanya. Jadi satu persatu. Oke, jadi sekarang Bawajan bakalan share game plugin buat Magic Tweak atau game tuner Magic Tweak. Ya, sebenarnya sih ini adalah Magic Tweak versi 12 yang sudah dikompres jadi kecil dan dihapus bagian-bagian tweak yang sudah tidak dipakai. Maksudnya tidak dipakai itu jadi tweak-tweak ini sudah di transfer atau sudah dipindahkan ke aplikasi Magic Tweak atau game tuner. Maksud dari game plugin itu adalah sebuah file sales script yang bisa digabungin sama game tuner Magic Tweak. Nah, game tuner Magic Tweak itu adalah sebuah aplikasi yang bisa kalian pakai buat main game ataupun daily atau social media. Nah, bagaimana cara pakenya bang? Ya, sebenarnya sih kalau misalkan kalian sudah nonton video Magic Tweak yang versi-versi sebelumnya. Ya, mungkin kalian bakalan paham cara install Magic Tweak versi 12. Nah, sekarang kalian download aja file Magic Tweak tuner yang versi 12. Linknya sudah bawa aja dan taruh di kolom deskripsi. Nah, di sini kan ada dua versi yaitu versi gratis yang cuma punya dua tipe kompilasi kernel dan versi berbayar yang punya empat tipe kompilasi kernel. Jadi, perbedaannya itu adalah di bagian tipe kompilasinya. Nah, silahkan kalian pakai yang mana aja. Kalau misalkan file-nya sudah kalian download dan sudah selesai. Nah, selanjutnya itu si file-nya kalian ekstrak aja. Kemudian, hasil ekstraknya itu kalian simpan di memori internal. Nah, buat step yang terakhir. Kalian rename nama folder-nya itu menjadi Magic tulisannya besar semua. Entah kalian pakai yang gratis ataupun kalian pakai yang berbayar. Nama folder-nya adalah Magic, jangan ditambahin V. Soalnya pasti bakalan error. Untuk Magic Tweak tuner yang versi 12, itu sekarang fiturnya disunat atau dipendekin. Nah, sekarang hanya berisi driver game dashboard dan thermal untuk HP Android non-root. Kalau misalkan HP-nya sudah di root, ya bisa pakai thermal mode yang dipasang lewat Magisk Manager. Nah, jadi disini ada folder Magisk yang isinya itu GPU Performance. Ini khusus buat HP Android yang sudah di root. Nah, kalian bisa pasang file ini lewat Magisk Manager. Kalau misalkan nggak mau pasang juga nggak apa-apa. Terus ada folder service. Jadi, fungsinya itu buat aktifin Magic Tweak tuner. Dan ini wajib harus diaktifin. Nah, terus ada folder term reset. Jadi, fungsinya itu buat reset suhu HP Android yang belum di root. Terus yang terakhir, disini ada folder yang bernama Uninstaller. Atau file ini buat menghapus total Magic Tweak tuner versi 12. Jadi, sudah nggak ada sisa lagi. Kalau misalkan kalian jalanin satu file yang ada di folder Uninstaller. Nah, sekarang untuk step pemasangannya. Kalian buka aplikasi Breven. Atau mungkin kalau kalian pakai LADB, bisa pakai LADB. Atau mungkin pakai aplikasi Bajigur. Intinya sih, file ini nggak mendukung aplikasi Qtek. Nah, soalnya kalau misalkan Qtek, kalau nggak salah sih nggak bisa koneksi ADB lewat jaringan. Nah, selanjutnya kalian buka aja seperti biasa sampai ke command line. Dan disini untuk command line-nya harus bisa di tekan. Nah, selanjutnya kalian buka folder Magic Tweak yang sudah kalian ekstrak tadi. Nah, disini kalian buka folder Magic. Kemudian, kalian buka lagi folder Service. Nah, di bagian atas itu ada jalur patch. Nah, kalian harus copy paste aja jalur itu. Kemudian, kalian buka lagi aplikasi Breven. Nah, di aplikasi Breven, kalian ketik aja sh. Kemudian, kasih spasi. Kemudian, pastikan jalur yang barusan kalian copy. Selanjutnya, kalian kasih garis miring dan ketik magic.sh. Nah, untuk kodenya kayak gini. Nah, kemudian jalankan. Oke, kalau misalkan si filenya sudah kalian jalanin. Sekarang kalian sudah bisa pakai file yang bernama Magic Tweak. Nah, buat ngejalanin sebuah file yang ada di folder Magic. Kalian cukup buka aja folder Magic-nya. Kemudian, disini kalian pilih Magic Plugin. Soalnya, sudah tidak ada fitur yang lain. Fitur yang lain sudah ditransfer ke aplikasi GameTuner-nya. Nah, kalian buka folder Magic Plugin. Kemudian, kalian pilih aja gaming. Nah, disini kalian pilih kompilasinya. Pengen baterai server, terus stabil, performance, atau faster. Yang paling cepat itu faster. Nah, kalian pilih salah satu kompilasinya. Kemudian, kalian pilih tipe rendering. Pengen rendering Angel, Open GLS, SKY GL, atau yang lain. Nah, mungkin ada beberapa user yang nanya. Bang, rendering paling bagus yang mana? Nah, disini tergantung versi Android yang kalian pakai. Kalau misalkan kalian pakai HP Android yang di bawah Android 12. Mungkin cuma mendukung rendering Open GLS sampai ke Vulkan. Dan tidak mendukung rendering Angel. Soalnya, rendering Angel itu cuma ada di Android 12 sampai ke atasnya. Contohnya, Android 12, 13, dan 14. Kalau misalkan Android 11 itu tidak ada rendering Angel. Nah, kalian pilih tipe renderingnya. Disini, misalkan Mbak Ojan pilih tipe rendering Angel. Dan disini ada 4 tipe grafik. Mulai dari grafik tertinggi, grafik sedang, grafik rendah, dan grafik sangat rendah. Nah, di atasnya itu kan masih ada jalur ya. Nah, kalian copy paste saja jalurnya atas. Kemudian, kalian buka lagi aplikasi Briefen. Nah, di bagian command line-nya itu kalian ketik saja SH. Kemudian pastikan jalur yang barusan kalian copy. Kemudian kasih garis miring. Dan kalian ketik pengen pakai grafik yang mana. Ibaratnya yang sedang, yang rendah, atau yang tinggi. Kalau misalkan saran Mbak Ojan sih kalau HP-nya kentang itu pakenya yang rendah. Nah, kalian jalanin saja sampai selesai. Nah, disini bakalan muncul kode di bagian atas. Disini, fps yang kalian pakai itu tergantung seberapa fps yang kalian buka di HP Android. Kalau misalkan HP Android kalian emang mendukung 60 fps ke atas, maka disini tulisannya pasti bakalan 60 fps ke atas. Contohnya adalah 90 atau mungkin 120. Tapi kalau misalkan HP Android kalian sudah mendukung 120 fps. Tapi disininya tertulis 60, berarti HP kalian itu terkunci di 60 fps. Jadi kalian harus buka dulu di setelan. Kalian buka ke 120 fps, kemudian kalian jalanin lagi file-nya. Jadi, untuk angka fps yang ada di game Tuner Magic Tweak, ini menyesuaikan fps yang ada di HP Android kalian. Ini otomatis, jadi tidak disetting dari file-nya. Nah, kalau misalkan sudah selesai di jalanin, ya kalian tinggal unggas aja bermain game. Nah, disini buat user yang tidak pakai game Tuner Magic Tweak, kalian bisa pakai yang versi sebelumnya yaitu Magic Tweak Tuner versi 11. Nah, disitu fiturnya masih lengkap. Dan untuk versi 12 ini sudah disunat. Jadi, untuk fitur yang lainnya seperti miscelonius atau main tweak, kalian bisa pakai yang versi 11. Tapi untuk tunernya, kalian bisa pakai yang versi 12. Jadi, bisa digabungkan. Intinya sih, selama masih file Magic Tweak, kalian bisa gabungkan yang versi sebelumnya sama yang versi terbaru. Oke, jadi segitu saja yang bisa Bang Ojan jelasin tentang Magic Tweak Tuner versi 12. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau mungkin ada error-error, ya silahkan kalian tanya aja ke Mbah Google ya. Siapa tahu bisa bantu kalian. Oke, jangan lupa di subrek dulu. Bang Ojan jelas pamit. Soalnya, ya kopi can beak. Oke, wassalamualaikum.